selamat pagi teman-teman semua misalnya berharap siang hari ini kalian masih tetap menikmati ya dengan perubahan situasi yang ada saat ini nah sebelum kita masuk dalam ibadah chapel yuk kita mau sama-sama berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur berterima kasih karena siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup kami masih diberi kesempatan untuk bernafas sementara kami boleh melihat bagaimana begitu banyak orang-orang yang ada di dalam kondisi yang sangat tidak diharapkan bahkan ada begitu banyak orang-orang yang meninggal karena kasus corona saat ini tetapi hari ini Tuhan kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan bagi kami dan kami mau belajar biarkan kami boleh belajar hari ini dari Tuhan sendiri berikan kerendahan hati kepada kami sehingga kami mau belajar dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dan biarkan chapel hari ini menjadi bagian di mana kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan terima kasih Tuhan Yesus berkati kami berkati chapel kami hari ini di dalam namamu kami berdoa kami bersyukur amin ya teman-teman hari ini kita mau belajar satu hal yang sederhana satu tema mengenai kritikan yang bijak di dalam pengkotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 disitu dikatakan kritikan orang bijak lebih baik daripada pujian orang bodoh nah disini dibandingkan antara kritikan dan pujian antara orang bijak dan orang bodoh nah mengapa kritikan dianggap lebih baik daripada pujian kuncinya sederhana kuncinya ada pada orang yang mengatakannya atau pada orang yang mengucapkannya disitu ada dikatakan kritikan orang bijak tetapi pujian dari orang bodoh nah kalau kritikan orang bijak biasanya dasarnya itu bukan sebuah kebencian kritikan orang bijak itu dasarnya bukan iri hati dasarnya bukan untuk menjatuhkan ataupun menghina orang lain sementara kalau orang bodoh biasanya yang dilakukan pujian yang diucapkan oleh orang bodoh itu asal bicara orang bodoh biasanya memberikan pujian kadang-kadang kosong hanya sebuah kebohongan orang bodoh itu kurang pengetahuan dan biasanya orang bodoh itu memberikan pujian itu ada modusnya gitu ya tujuannya salah tidak tulus dan bahkan pujian yang seharusnya membuat orang lain menjadi lebih baik tetapi ketika diucapkan oleh orang bodoh justru seringkali itu menjatuhkan orang lain nah teman-teman bicara tentang pujian biasanya orang itu memuji orang-orang yang spesial memuji orang-orang yang sudah memberikan satu kontribusi yang baik orang-orang yang memberikan sesuatu yang kita harapkan kita memberikan pujian kepada orang-orang yang demikian atau kepada orang-orang yang menyelamatkan satu situasi yang genting dan kemudian situasi itu bisa berubah menjadi lebih baik kita memberikan pujian tetapi seringkali justru kita melihat ada orang tidak memuji tetapi justru menghujat ketika situasinya berubah nah sebenarnya teman-teman pujian itu adalah sebuah bentuk penghormatan bentuk penghormatan kita terhadap orang lain ketika kita menghormati orang lain kita memberikan pujian kepada mereka nah di dalam lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38 jadi disitu dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus dipuji-puji bagaimana Tuhan Yesus dielu-ulukan oleh orang banyak mengapa? karena orang banyak berpikir bahwa Yesus adalah orang yang tepat orang yang tepat untuk apa? mereka melihat di dalam keseharian Tuhan Yesus adalah orang yang baik kenapa? Tuhan Yesus memberikan banyak orang ketika kelaparan memberikan mereka makan ketika mereka di dalam kelemahan tubuh sakit Tuhan Yesus menyembuhkan banyak miracle yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya orang punya harapan yang besar terhadap Tuhan Yesus orang berpikir bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna untuk apa? untuk menolong mereka keluar dari kesulitan mereka mereka punya harapan yang besar bahwa Yesus itu bisa membebaskan mereka dari persoalan dan kesulitan yang dihadapi bahkan membebaskan mereka dari penjajahan romawi saat itu itu sebabnya ketika di dalam kisah ini di dalam lukas Yesus berkata kepada muridnya meminta mereka pergi ke kampung untuk mengambil seekor keledai muridnya menuruti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hanya berkata nanti kalau orang bertanya kenapa kamu mengambil keledai itu katakan saja Tuhan memerlukannya dan pemilik keledai pun tidak keberatan ketika murid-muridnya mengatakan hal yang demikian bahkan kalau nanti kalian bisa baca kisah ini orang banyak memberikan pakaiannya sebagai alas untuk Yesus berjalan di atas menjadi alas bagi Yesus berjalan saat itu naik keledai nah orang banyak membuat arak-arakan orang banyak berteriak-teriak orang banyak berkomentar orang banyak mengeluh-eluhkan Yesus kenapa mereka punya harapan yang besar untuk Yesus dan Yesus dibuat di arak seperti selayaknya seorang raja seorang yang menang perang seperti itu tetapi bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan saat itu keledai yang dipakai adalah keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun artinya saat itu adalah seekor keledai yang belum dipakai itu biasanya digunakan untuk raja ketika menang perang atau untuk orang yang spesial dan itu melambangkan keledai yang belum pernah dipakai itu melambangkan bahwa tanda sebagai masa damai tanda kedamaian jadi Yesus ingin menunjukkan ketika dia menaiki keledai itu dia mau menunjukkan bahwa dia hadir bukan sebagai seorang sosok militer seorang yang akan membebaskan semuanya dengan kekerasan tetapi Yesus mau menghadirkan damai sejahtera bagi umat manusia karena kedatangannya itu untuk menembus dan membebaskan manusia dari dosa nah siang hari ini yuk kita sama-sama memikirkan apa yang perlu kita pikirkan seandainya Miss Ade atau kalian semua saat itu ada di dalam situasi ketika Yesus dielulukan kira-kira apa yang akan kita lakukan kira-kira saat kita ada di dalam keramaian, kerumunan, teriakan-teriakan orang ketika kita sama-sama berteriak dengan orang-orang saat itu mengelulukan Yesus kira-kira apa yang kita katakan apa yang akan kita teriakan terhadap Yesus kira-kira apa yang kita pikirkan dan kita harapkan dari sosok Yesus saat itu dan pertanyaannya adalah kalau Yesus ada di tempat ini, saat ini apa yang menjadi harapanmu apa yang menjadi harapan kita apa harapan kita terhadap dia dengan situasi sekarang ya kan kita sama-sama tahu sekarang situasinya berita-beritanya tentang virus corona ini juga semakin banyak orang yang terkena semakin banyak orang yang meninggal karena virus ini gitu ya dengan situasi yang saat ini dengan karantina di beberapa daerah seperti itu tentu ini bukan hal yang mudah dengan situasi kalian harus belajar di rumah harus online selalu di depan laptop, komputer berbeda dengan biasanya situasi yang berubah saat ini nah apakah kita hanya bisa sekedar teriak-teriak dengan situasi ini apakah kita hanya sekedar bisa berkomentar dengan situasi yang kita alami saat ini apakah kita hanya bisa mengkritik tanpa kita memikirkan solusi apa sebenarnya yang bisa kita buat dengan situasi yang ada ataukah kita hanya sekedar seperti orang-orang di luar sana atau teman-teman yang lain hanya bisa berkomentar-komentar dan berkomentar sementara komentar kita justru membuat orang lain menjadi panik justru membuat orang-orang di sekitar kita itu menjadi tidak lebih baik dengan situasi yang ada saat ini apakah kita hanya bisa mengkritik tanpa ada action apa yang bisa kita buat supaya situasi ini menjadi lebih baik karena biasanya ketika kita mengeluh mengeluh dan mengeluh dan hanya berkomentar dengan komentar yang kosong biasanya situasinya tidak menjadi lebih baik teman-teman saat kita mengalami hal ataupun situasi yang tidak kita harapkan bisakah kita menjadi orang yang menenangkan orang lain bisakah teriakan kita itu menjadi satu teriakan yang berguna bagi orang lain apakah komentar kita bisa membuat situasi kita situasi orang-orang di sekitar kita justru bisa membangun orang lain yang sedang mengalami ketanikan atau ketakutan atau galau lah ya kalau istilah kita saat ini bisakah kita bersikap bijak sehingga ketika kita melihat situasi ini mengkritisi boleh tapi harus terus dengan evaluasi dengan setiap komentar-komentar kita lebih baik mungkin kita fokus lebih baik mungkin kita terus berdoa mungkin lebih baik kita memberikan komentar-komentar yang membuat situasi tidak menjadi panik kadang-kadang kita hanya berkata dengan entengnya hanya bercanda mis ah gitu aja gak bisa bercanda tapi kadang-kadang ada situasi dimana kita itu harus meneriakan atau berkomentar sesuatu gak bisa dasarnya hanya main-main ataupun bercanda karena kadang-kadang justru candaan kita membuat situasinya menjadi lebih buruk nah teman-teman yuk mari hari ini ya siang hari ini misalnya gak mau berpanjang lebar tapi hari ini kita belajar ada begitu banyak komentar yang dilontarkan untuk Yesus ada begitu banyak harapan yang dilontarkan untuk Yesus saat itu nah hari ini yuk mari kita juga bisa berkomentar kita bisa berteriak kepada Yesus dengan situasi yang ada saat ini tetapi biarkan kita juga ketika kita berkomentar untuk situasi-situasi kita kita bisa berkomentar dengan bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang memberikan pujian tetapi kita adalah orang bodoh tetapi kita bisa menjadi orang yang memberikan kritikan tetapi kritikan dari orang bijak kami bisa dipercaya kalian semua adalah orang-orang yang bijak di dalam Tuhan amin mari kita berdoa Bapak kami sungguh bersyukur kita yang keluar bukan hanya sekedar komentar ataupun hal-hal yang melemahkan orang lain tapi menjadi satu pujian menjadi satu penghormatan karena kami menghargai keberadaan orang lain Tuhan situasi di sekitar kami tidak mudah situasi dengan orang-orang yang mengalami ataupun menjadi orang-orang yang terkena dampak corona tentu tidak mudah dan biarkan kami boleh berempati dengan ini dan situasi kami pun tidak mudah tapi kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kami punya harapan yang luar biasa terhadap Tuhan kami tahu Engkau Allah yang bisa mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik tetapi ketika Tuhan mengizinkan situasi sulit ini kami hadapi biarkan kami boleh berserah kepada Allah yang tidak terbatas karena kami tahu kami sangat terbatas terima kasih Tuhan terpujilah Engkau Tuhan Allah yang menguasai hidup kami dan kiranya Tuhan terus dampingi kami lindungi kami dan kami bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan di dalam namamu kami berdoa kami bersyukur Amin 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 Terima kasih.